Saya tenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku siang. Salom, Garlaver yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya senang boleh berjumpa kembali dengan saudara dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang jadi pergumulan hidup saudara, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan di dalam dia. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita responi undangan Tuhan yang begitu indah kepada kita. Apapun yang jadi pergumulan kita, bawa kepada dia. Percayalah kelegaan akan diberikan. Mari kita berdoa bersama. Bapak di surga kami bersyukur karena Tuhan menyertai hidup kami, termasuk seluruh aktivitas kami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyediakan pertolongan setiap kami punya masalah. Malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami kembali datang kepadamu dan membawa juga berbagai masalah yang belum selesai, bahkan hal-hal yang menjadi beban berat dalam hidup kami. Kami sangat mengandalkan engkau dan kami sangat percaya akan firmanmu. Tuhan akan memberi kami kelegaan. Bahkan tiba waktunya kami juga akan bisa menyelesaikan semua masalah itu satu persatu. Kami bisa hidrat malam hari ini dengan baik karena Tuhan lah yang memberi kami damai sejahtera. Bapak kami siap mendengarkan firmanmu, mari engkau berbicara kepada kami secara pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Saudara, ada satu kata yang seringkali itu harus kita waspadai, namanya ambisi. Dalam arti, ambisi dalam arti sebagai keinginan yang besar untuk menjadi atau memperoleh atau mencapai sesuatu, misalnya itu jabatan pangkat kedudukan atau melakukan sesuatu dalam batas tersentu, ambisi seperti itu bisa disebut sebagai sesuatu yang positif. Tetapi, orang yang tidak bisa mengendalikan ambisinya dengan baik akan membuat orang tersebut akan menghalalkan segala macam cara untuk bisa memenuhi, mencapai ambisinya. Ambisi yang tidak terkendali seperti ini tentu saja ambisi yang merusak dan menyimpang dari kehendak Tuhan. Orang-orang yang punya ambisi yang tidak terkendali biasanya tidak mau mengikuti prosesnya Tuhan. Dan diarahkan bukan pada tujuan yang benar, tetapi hanya kepentingannya sendiri. Bukan kepentingannya Tuhan atau kepentingan orang-orang di sekitarnya, tetapi untuk memuaskan hasrat hatinya sendiri. Ada satu bagian di Alkitab menolong kita untuk bisa memahami bagaimana kita mesti punya ambisi yang benar, keinginan yang benar, hasrat hati yang kita arahkan pada sesuatu yang benar. Supaya kita tidak terperdaya dengan hal-hal yang bersifat licik dan menghalalkan segala macam cara hanya karena ingin mencapai tujuan kita. Dua Samuel 4 ayat 1-12, perikub ini menceritakan tentang orang yang bernama Rekab dan Ba'ana yang bertugas sebagai kepala gerombolan setelah Abner Panglima Raja Saul mati. Mereka melihat satu kesempatan besar untuk mendapatkan imbalan bahkan kekuasaan bila mereka menyerahkan isi boset kepada Daud. Kita akan baca beberapa ayat dari perikub ini. Ayat yang kelima ya, mulai dari yang kelima. Anak-anak Rimon orang Be'erot itu yakni Rekab dan Ba'ana pergi lalu sampai pada waktu hari panas terik di rumah isi boset ketika ia sedang berbaring siang hari. Kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur ketika sedang membersihkan gantum. Demikianlah Rekab dan Ba'ana menyusup ke dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika isi boset sedang berbaring di atas tempat tidurnya, di dalam kamar tidurnya. Membunuh dia lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu lalu berjalan semalam malaman melalui jalan dari Araba Yordan. Kepala isi boset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron. Dan mereka berkata kepada Raja, inilah kepala isi boset anak Saul, musuhmu itu yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan Tuhan ku Raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya. Saudara-saudara, dua orang ini punya ambisi besar. Dia berpikir kalau dia bisa menyerahkan kepala isi boset, dia akan dapat hadiah yang begitu besar dari Daud. Saudara-saudara, ternyata tidak seperti itu. Seperti kita ketahui isi boset itu siapa sih? Dia adalah anak Raja Saul yang kemudian diangkat untuk menggantikan Saul setelah Saul mati. Dan putra mahkota yaitu Yunatan juga mati dalam peperangan. Mungkin dalam pikiran rekap dan baana saat itu, isi boset merupakan saingan terbesar, musuh terbesar. Yang akan bisa menghalami Daud untuk menjadi Raja Israel menggantikan Saul. Oleh karena itu, ketika terbuka kesempatan mereka membunuh isi boset itu dan memenggal kepalanya, membawanya di hadapan Daud. Saudara-saudara, sebuah ambisi yang luar biasa. Karena kalau orang berjasa kepada Raja, memang dalam pikiran mereka Raja akan senang. Raja akan berterima kasih sehingga dia beroleh satu jabatan yang tinggi. Setidaknya satu hadiah yang sangat besar. Tetapi ternyata mereka salah sangka. Mereka sama sekali tidak memperhitungkan kesetiaan dan ketulusan Daud kepada Raja Saul dan keturunannya. Bagi Daud, Raja Saul dan keluarganya bukanlah musuh, bukanlah saingan, bukanlah penghalang. Meskipun isi boset bukanlah orang yang diurapi Tuhan untuk menjadi Raja. Dan sudah dinyatakan oleh sebagian pasukannya menggantikan Raja Saul di tahta. Tetapi Daud tetap setia kepada keluarga ini. Oleh sebab itu, tindakan Rekab dan Baana ini tidak bisa diterima oleh Daud. Bukannya mendapat hadiah atau imbalan seperti yang diimpikan, yang dirindukan oleh Rekab dan Baana. Mereka tidak menerimanya dari Daud. Tetapi justru akhirnya kematianlah yang mereka terima. Coba kita baca di ayat yang ke-12. Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong, kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala isi boset diambil dan dikuburkan ke dalam kubur Abner di Hebron. Saudara-saudara, bukannya imbalan, bukannya hadiah yang mereka rindukan. Tetapi justru kematian. Dalam kehidupan ini, baik di dunia kerja atau di dunia pelayanan terlebih, ada banyak orang yang hatinya dipenuhi dengan ambisi yang licik dan tidak tulus. Mereka akan menghalalkan segala macam cara. Tidak peduli bahwa tindakannya itu melanggar hukum Tuhan atau hukum negara yang berlaku. Demi untuk bisa mencapai keinginannya, bisa meraih ambisinya, memiliki jabatan atau kekuasaan atau kekayaan. Ada banyak orang akhirnya secara licik menghalalkan segala macam cara memanfaatkan jabatan yang ada, memanfaatkan fasilitas, memperdaya banyak orang. Demi apa yang jadi ambisi hidupnya. Bagaimana kita sebagai orang Kristen? Sebagai orang Kristen kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Ujilah ambisi yang ada di hatimu. Apakah itu ambisi yang masih selaras dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apakah itu ambisi yang benar? Apakah ambisi itu masih dalam batas-batas yang Tuhan kehendaki? Kita harus buat batas yang jelas. Itu ambisi yang kudus atau ambisi yang jahat, yang licik, yang sebenarnya hanya ingin memuaskan keinginan daging kita. Ingin memuaskan kejahatan kita. Ingin memuaskan hasrat kita terhadap hal-hal yang duniawi. Jangan ikuti semua keinginan yang hanya menyesatkan hidupmu dan akhirnya bisa menarikmu ke berbagai pencobaan. Bahkan akhirnya memperbudakmu dengan berbagai hal yang membuat engkau harus berbenturan dengan Tuhan. Harus melawan Tuhan. Tetapi kalau ternyata ambisi yang ada di hatimu saat ini, sebuah cita-cita yang luhur, cita-cita yang mulia sesuai dengan visi Tuhan untuk hidupmu, sesuai dengan panggilan Tuhan untuk hidupmu, sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan yang diajarkan Alkitab kepadamu. Kalau itu sudah lewat ujian yang cermat, kalau kita sudah tahu bahwa itu sesuai kehendak Tuhan, lewat doa-doa kita, lewat perenungan kita, dan lewat konsultasi dengan orang-orang yang lebih dewasa rohani, oleh pertimbangan yang bijaksana kalau memang itu ambisi yang benar, yang selaras dengan kehendak Tuhan, perjuangkan dengan segenap hati, perjuangkan dengan benar, dengan tetap menjaga. Perjuanganmu tidak boleh melanggar firman Tuhan, dan tidak boleh juga menabrak hukum negara yang berlaku, di mana kita tinggal. Ambisi yang benar harus diperjuangkan dengan benar, dan lewat proses yang benar, lewat langkah-langkah yang benar, supaya kalau kita sampai kepada apa yang menjadi impian kita, itu juga sesuatu yang benar, buah yang benar yang akan kita peroleh. Tetapi ambisi yang salah, cenderung dilakukan dengan cara yang salah, dan menghindari proses Tuhan. Buahnya kelihatannya baik, tetapi sebenarnya itu palsu, yang justru akan merusak dan menghancurkan hidup kita. Saudara-saudara mari kita menyikapi hidup kita, dan masa depan kita, serta harapan kita dengan cara yang benar. Tuhan ingin saudara punya masa depan yang terbaik, tetapi Tuhan juga ingin saudara melewati proses yang benar bersama dengan Dia. Mari kita datang kepadanya, serahkan semua cita-cita, semua harapan, dan impian kita akan masa depan kepadanya. kiranya Tuhan menyertai dan memberimu hikmat, kemampuan untuk mencapainya. Kita bersatu dalam Tuhan. Bapak di surga, kamu ucap syukur karena setiap kami Tuhan beri visi, Tuhan beri kami rancangan, Tuhan beri kami masa depan yang terbaik. Bapak tolong kami supaya kami cermat, supaya kami peka dengan pimpinan roh kudus, supaya ambisi-ambisi yang ada dalam diri kami, itu ambisi yang kudus, ambisi yang selaras dengan kehendak Tuhan. Bukan ambisi yang jahat, ambisi yang hanya ingin memuaskan keinginan daging, kami sendiri. Ambisi yang menentang engkau, yang menyimpang dari prosesmu, Tuhan beri kami kepekaan dan beri kami kesanggupan untuk menyikapinya dengan cara yang benar. Kami bisa membuat batas-batas yang jelas apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami hindari. Kami punya prinsip yang tegas, melakukan yang benar saja dan menghindari, menolak apa yang salah. Dalam proses itu kiranya Tuhan berkati, Tuhan kuatkan. Tuhan tolong anak-anak muda yang punya impian besar dalam engkau, Tuhan berkati, Tuhan sertai, sehingga mereka bisa tetap ada di jalan Tuhan untuk meraih masa depan yang terbaik. Tuhan juga memberkati setiap pernikahan, setiap rumah tangga yang dibangun anak-anakmu, supaya proses Tuhan bisa mereka lewati dengan baik. Mereka punya cita-cita yang besar, yang mulia untuk rumah tangganya, biarlah itu terkenapi karena berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan yang menyertai mereka semuanya. Terima kasih Bapak, biarlah lewat semua impian, keinginan, cita-cita, dan harapan kami. Nama Tuhan dimuliakan dan kami semakin mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amen. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar. Tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Tiaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Masmur 4 E8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantia saudara, setiap hari saudara sungguh-sungguh bisa mengalami resengat dan bisa beristirahat dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siang Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati이나 Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. benar ceritanya selamat beristirahat WITH